tapi anak sekarang la ilaha illallah dua tahun pada pegang handphone lincah-lincah banget tangan hati-hati ya handphone itu senjatanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk merusak generasinya labiuna Muhammad nantinya mereka akan bosan tuh gak mau ngaji gak mau lagi ini, gak mau lagi itu perempuan sekarang memekat nukapan aja gimana dong, kerja kita kan juga harus jadi wanita karir boleh, kalau selama ini lakinya masih sanggup, biarin laki yang nyari rezeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu cerama kali ini beliau akan menjelaskan tentang perihal anak-anak harus bagaimana sikap kita sebagai orang tua kepada anak kita jaga dan alasi anak-anak kita bagaimanapun juga orang tua adalah tanggung jawab dari anak-anaknya selain itu beliau juga menjelaskan tentang bagaimana jika istri yang mencari nafkah untuk keluarganya atau istri sebagai wanita karir untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya bersama saya mau tanya mau hidup bahagia dunia apa bahagia akhirat akhirat apa mau di dunia bahagianya mau bahagianya dunia akhirat mau hubungan sama Allah baik hubungan sama manusia yang baik ini akan bahagia dunia akhirat kenapa satu sama lain pasti akan mendukung suami sama istri mau gak sama-sama masuk surganya Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di laman Al-Quran itu lihat akan dimasukkan mereka dengan berpasang-pasangan dengan istri-istri mereka tapi ingat ya istri-istri bukan istri istri berarti lo kudu dua tiga empat bapak karena disebut istri-istri bukan istri pahamin ya pahamin ya nanti kalau istri lo satu bagaimana nanti masukkan disuruhnya istri-istri kenapa cuma istri ya habis bagaimana ya Allah istri satu rasa empat dia lain itu akan dimasukkan ke dalam surga bapak mau masuk surga bareng istri mau pak ibu mau bapak bilang gak mau aku langsung ngapain pak di dunia jenius sayang gimana di akhirat hubungan sama manusia baik hubungan sama anak harus juga baik cari tahu apa kesukaan anak anak kadang kalau nuntut sama orang tua orang tua galak pak pengen main dong pak tak dulu bapak lagi sibuk bu temenin dong mau curhat hah gak ada waktu dah udah gede juga tuh jawaban orang tua tuh gak boleh tuh keluar dari lisan orang tua kenapa psikologinya anak nanti juga terganggu bapak juga mesti pikirin anak jangan cuma semuanya diserahin ke ibu bapak mah enak-enakan aja kerja pulang capek tanya bagaimana sholatnya tanya bagaimana ngajinya tanya cium tangannya bagaimana sekarang rukunnya bagaimana rukun wudhu seperti apa rukun sholat bagaimana tanya pak ini karena ini adalah tanggung jawab seorang imam dalam rumah tangga tugasnya ibu ini yang di akhir zaman sekarang yang saya tahu banyak orang tua yang ngerusak anaknya ya lewat ibunya benar lewat ibu anak umur 2 tahun sekarang megang handphone pada lincah banget itu betul enggak betul enggak banyak kan yang megang handphone anak habis disunatin tanya deh nanti kalau punya duit mau beli apa betul enggak salah siapa orang tua enggak ada ketegasannya yang namanya orang tua harus kudu tegas ada masa mereka tahu handphone ada masa jujur ya saya megang handphone ini semester 2 waktu kuliah ambil broadcast saya semester 2 saya baru pegang handphone SMA semua teman-teman saya udah pada pakai handphone saya enggak ada iri enggak sama sekali sama sekali tapi anak sekarang la ilaha illallah 2 tahun pada pegang handphone lincah lincah banget hati-hati ya handphone itu senjatanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk merusak generasinya Labi Una Muhammad Nantinya mereka akan bosan tuh enggak mau ngaji enggak mau lagi ini enggak mau lagi itu coba banyaknya maksiat apa banyaknya ibadah pas handphone datang banyaknya maksiat apa banyaknya ibadah maksiat kenapa anak kalau udah dalam kamar anteng enggak keluar-keluar betul enggak kenapa hati-hati ibu bapak jangan seneng kalau anak udah di dalam kamar anteng periksa handphonenya jangan didiemin kenapa karena itu masih tanggung jawab bapak ibu kecuali dia udah pada nikah bodoh amat paham gak buka yang punya masih anak perawan dicek temennya masih apa dicek semuanya itu dicek itu kan haknya mereka tapi saat seseorang itu kita minta kita buka itu haknya orang tua itu haknya kenapa yang beliin orang tua ngisi kuota siapa yang ngisiin siapa orang tua urusan apa anak gak boleh ambil belum lama ada seorang kakak datang kepada saya bawa anaknya bawa adeknya adek adeknya seorang kakak bawa adeknya adeknya baru satu tahun di pondok baru satu tahun kalau hitungannya malah baru 11 bulan 11 bulan remah bang dia pulang emang waktunya pulang dipulangi karena di lebaran barang keluarga begitu balik disuruh balik lagi ke pondok gak mau males bosan dia minta nasehat sama saya bib tolong dong nasehatin adek saya males banget datang lagi ke pondok emang kenapa gak mau katanya bosan yang salah orang tuanya yang salah kakaknya kenapa 11 bulan di pondok udah bener gak pegang handphone begitu pulang dikasih handphone disuruh balik oh gak udah keenatkan jawaban apa ya bis bagaimana udah-udah zamannya oh jawabannya begitu baik sini handphone adeknya saya bilang sini handphone adeknya saya buka handphone adeknya mau tahu isinya mau tahu saya buka saya liatin ini historinya ini lihat lacakannya yang dia buka situs link porno umur 13 tahun bu pak hati-hati ibu enak ibadah bapak enak ibadah saya gak suldan tapi sangat harus diperhatinkan ngeliat keadaan saat ini situs pornonya sudah gampang sekarang tinggal diklik mau bagaimana aja bisa masuk hati-hati ibu bapak enak ibadah di masjid ibu enak kemat di stahlif tapi anak kita kelakuannya jauh dari Allah berjumat kita bakal keseret juga hadapan Allah di dalam merahkan jahannam setelah kita bersyukur kepada Allah harapan Allah memberikan nikmat kita yang lebih besar insya insya kita buat kerja lagi kita buat aktivitas lagi enggak syukur dulu semua atas apa yang telah Allah berikan lebih-lebih umur kita kita bisa pakai untuk ibadah pengen umur kita dipakai untuk ibadah apa ilmu apa enggak ada manfaat umur kita buat ibadah apa hidup biar enggak manfaat ya ibadah kita maunya salah satunya apa silaturrahmi itu tetangga sama tetangga silaturrahmi itu termasuk golongan orang yang ibadah bapak habis sholat subuh jangan langsung pulang bapak main dulu ke rumah tetangga ya pasti insyaallah kopi-kopi aja sih pasti keluar betul kan tapi tolong jangan tiap hari tetangga gedeg tiap hari mainin di rumah saya ngopinya rumah saya lagi rumah saya lagi keliling kenapa saat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah sholat subuhnya Allah akan curahkan rezeki yang banyak yang berkah yang halal amin ya harap buat yang muda juga begitu rebut masjid jangan mau kalah sama orang tua jalannya udah pada nyeret bisa banget masuk ke dalam masjid kita pada gagah-gagah males banget masuk ke dalam masjid nikmatin kita nih anak muda yang gagah yang anak muda ini bisa lebih energi lebih baik punya power punya kekuatan yang lebih daripada orang-orang tua hidupin masjidnya hidupin musolahnya buat apa untuk ada terus generasi yang terus beribadah di dalam masjid di dalam musolah insya bib kalau perempuan dimana sholat di dalam kamar dalam kamar lu getol banget sholat subuh juga kelayaban sholat isya maunya di luar perempuan sekarang jangan perempuan yang paling baik itu sholatnya itu di dalam rumah jangan keluar rumah perempuan hadramut yaman ya saya dengar dari orang-orang tua terdahulu dulu wanita-wanita yaman sampai saat ini keluar keluar dari hidupnya itu cuma tiga kali kehidupannya dia keluar cuma tiga kali yang pertama setelah dia lahir dibawa pulang ke rumahnya dia keluar rumah itu yang kedua begitu ada seorang laki-laki melamarnya dia dinikahi keluar lagi itu dari rumahnya berapa kali yang terakhir keluar lagi dari rumah udah pake keranda masuk ke liang lahat berapa kali tiga kali itu perempuan itu dulu begitu sekarang bagaimana maghrib aja masih krayaban betul gak perempuan sekarang menekat mau kapan aja Bip gimana dong kerja kita kan juga harus jadi wanita karir boleh kalau selama ini lakinya masih sambung biarin laki-laki yang nyari rezeki Bip maksudnya saya untuk meringankan bagus tapi alangkah lebih baik doain seorang suami untuk minta kepada Allah agar rezekinya dilancarin Bip suaminya udah didoain rezekinya mandap disitu-situ aja bagaimana orang isi selot suami mah begitu sekarang anak-anak muda apalagi mudah-mudahan yang pada ngisi selot handphone-nya meledak jangan gak itu haram jangan sesuatu yang haram gak bakal baik buat kita rezeki yang halal aja kita ya Allah itu aja sudah susah kita dapetinnya masa kita mau dibuang untuk jadi yang haram mudah-mudahan Allah jaga rezeki kita semuanya amin ya Allah saya jujur saya baru banget sampai dari Pati Jawa Tengah saya baru dari Pati Jawa Tengah saya sampai saya mandi terus saya jalan lagi ini malam ternyata saya pikir acaranya cuma satu makanya saya santai tadi eh ternyata acaranya dua ada di sini satu satu lagi di Cigadu mudah-mudahan dikasih sehat walafiyah dikasih rezeki yang berlimpah buat kita semua mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiyah rezeki yang melimpah yang berkah yang halal yang tidak akan pernah menjadi fitnah sebab ya Allah amin ya Allah subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ilaha angta astagfiru kawal tubuh ilai demikianlah ceramah yang beliau sampaikan semoga kajian-kajian beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari terutama di dalam rumah tangga terima kasih sudah menonton channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh